Perhelatan Piala AFF 2022 Tian Dekat Timnas Indonesia pun telah melakukan persiapan dengan menggelar pemusatan latihan atau training center di Bali sejak minggu, tanggal 28 November tahun 2022. Total ada 28 pemain yang dipanggil Sinta Aeyong untuk mengikuti TC Timnas Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 di antaranya merupakan pemain yang saat ini berkarir di luar negeri. Sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan di kabar terbaru selanjutnya. Mereka adalah Elkan Baknot, Gillingham FC, Inggris, Pratama Arhan, Tokyo Verdi, Jepang, Asnawi Mangkualam, Ansan Griners, Korea Selatan, dan Egi Maulana Fikri, F.V. Vion Slat Moravis, Slovakia. Kemudian ada Witan Sulaeman, AS Trencin, Slovakia, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Malaysia. Termasuk dua pemain naturalisasi yang ada di Timnas Indonesia yakni Sandi Wals, Cafe McHellen, Belgia, dan Jordi Ahmad, Johor Darul Tazim, Malaysia. Hanya, beberapa dari mereka kemungkinan tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda. Mengingat piala AFF sendiri tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga klub tidak punya kewajiban melepas pemain yang dipanggil ke Timnas. Sementara Elkan Baknot dikabarkan baru akan dilepas klubnya, Gillingham FC untuk bergabung ke Timnas jika masuk semifinal dan final. Pasalnya, Elkan merupakan salah satu andalan tim yang berkompetisi di Ligue 2 tersebut. Kemudian ada Egi Maulana Fikri juga belum diizinkan klubnya untuk bergabung bersama Timnas. PSSI sendiri masih menunggu respons dari klub Egi, Slat Moravis. Timnas Indonesia akan menjalani babak penyisihan grup kiala AFF 2022 pada tanggal 23 Desember sampai tanggal 2 Januari mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A dan akan bersaing dengan Kamboja, Filipina, Runei Darussalam, dan Thailand. Sekian kabar dari Bola Lokal News, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan di kabar terbaru selanjutnya. Semoga bermanfaat.